Lapor, apel telabang sekat dalam berangka operasi patuh telabang 2022. Siap! Polres Sukamara melaksanakan apel gelar pasukan operasi patuh telabang tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dalam berlalu lintas guna mewujudkan kamsel ticara lantas di wilayah hukum Polres setempat. Apel gelar pasukan operasi patuh telabang 2022 yang dimulai dilaksanakan pada hari ini hingga tanggal 26 Juni mendatang dilaksanakan di halaman mako Polres setempat dipimpin langsung oleh Kapolres Sukamara AKBP Dewamade Palguna pada Senin 13 Juni 2002 pagi. Kapolres Sukamara AKBP Dewamade Palguna menjelaskan bahwa operasi patuh telabang 2022 ini bertujuan untuk mengajak masyarakat tertib dalam disiplin berlalu lintas Selain itu, Polri juga menurunkan angka pelanggaran dan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas melalui operasi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama tertib berlalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Oke, perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah mulainya operasi kami awali dengan gelap pasukan operasi patuh telabang 2022 yang sudah serta dilakukan seluruh Indonesia Polres Sukamara akan melaksanakan di wilayah kita selama 14 hari. Harapan kita dari sekian dilakukan pembinaan dan sebagainya Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menonjol Misalnya ketertiban berlintas dengan keluarga, masyarakat yang berlintas menggunakan jalan raya yang ada di Sukamara Sudah melengkapi semua ya Baik surat-surat kendaraan, SIM, mematuhi mekanisme penggunaan run more, safety bear, dan sebagainya Mudah-mudahan terlaksana dengan bagus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Bupati Sukamara, Unsur Forkopimda, Waka Polres Sukamara, PJU Polres, serta instansi terkait lainnya Sedangkan untuk pasukan apel terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Damkar, Dinas Kesehatan, serta BPBD Dari Kebupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV